screen sharing disini apakah sudah terlihat screen sharingnya oke baik terima kasih yang sudah mengangguk Bismillahirrahmanirrahim oke tadi sudah dikenalkan nama saya jadi saya tidak usah terlalu berlama-lama ya memang saya dikenal dengan banyak nama nama asli saya Muhammad John Elang Lanang Sismadi dan saya punya nama panggung kenapa saya punya nama panggung karena dulu saya adalah seorang musisi nama panggung saya John Bowles dan saya juga sangat suka bermain game mungkin disini siapa yang suka main game boleh angkat tangannya oke bahkan dari ibu-ibu dan bapak-bapak juga suka bermain game ya bukan cuma teman-teman sekalian disini ya oke saya lahir di Makassar 18 1793 dan saya punya in-game name atau nama yang saya pakai di game adalah Mas Leneng ya kenapa nanti akan kita ceritakan alasannya ya saya terlahir dari kedua orang tua yang sangat hebat dan dua-duanya juga dokter seperti saya ayah saya dokter Prianto Sismadi dan dokter Aisyah Dalan saya izin untuk memperkenalkan mereka dan juga saya terdiri dari lima bersaudara saya izin memperkenalkan adik-adik saya dokter Priyo Sismadi yang alhamdulillah juga sudah menjadi dokter bulan kemarin Kakung Sismadi yang sedang kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran Universitas Muhammadiyah Jakarta ya Jaler Sismadi yang juga sekarang sedang kuliah kedokteran di Fakultas Kedokteran IRC dan terakhir Ragil Sismadi ya mungkin namanya Lanang Priyo Kakung Jaler kalau untuk orang-orang Jawa pasti tahu nih artinya apa ya artinya laki-laki semua dan Alhamdulillah adik terakhir saya adalah perempuan akhirnya melengkapi bahwa terkadang ada banyak adik-adik itu sangat seru walaupun ya sering berantem dan yang di belakang itu bukan adik saya dan bukan kakak saya tapi itu om saya dan juga adik dari ibu saya oke dulu saya saya selalu berada di lingkungan Islam karena ibu saya ingin saya sekolah untuk sekolah Islam terus saya dulu di TK Islam Tugasku SD-nya juga SD Islam Tugasku SMP-nya SMP Islam Tugasku dan sayang sekali waktu itu SMA saya pengen sekali masuk Al-Azhar tapi mungkin rezekinya belum akhirnya saya masuk ke International Islamic High School di Kuningan ya dan saya kuliah di kedokteran Universitas Muhammadiyah Yogyakarta mungkin disini ada yang tertarik untuk menjadi dokter boleh angkat tangan teman-teman semua ada? oke ya kalau ada Alhamdulillah dan saya juga mengambil sertifikasi hipnotis dan hipnoterapi di IBH Indonesian Board of Hypnoterapy dan juga sertifikasi Practitioner for Neuro Linguistic Program dulu saya dapat koasisten di Rumah Sakit Umum Daerah Salatiga di Jawa Tengah ya ini foto-foto saya pada saat melakukan sedikit operasi dan lain-lain saya sangat suka bermain musik ya disini siapa juga yang hobi main musik mungkin ya mungkin ada bapak ibu juga yang senang main musik teman-teman anak-anak juga banyak yang suka main musik dan ya tadi sempat dibilang saya juara yoyo nasional dulu waktu masih 2006 saya sempat juara yoyo nasional kategori anak-anak karena saya juga suka bermain yoyo ya saya mempunyai watak yang bisa dibilang ekstrovert jadi senang melakukan kegiatan-kegiatan di luar kegiatan pelajaran sekolah ya tapi tenang saja sekolah juga saya lumayan karena waktu SMA kelas 2 dan kelas 3 SMA itu saya selalu ranking 1 ya kebetulan waktu itu muridnya cuma 20 anak satu kelas jadi ya untuk dapet ranking 1 tidak mungkin tidak sesulit kalau di SMA-SMA lainnya karena sekolah saya waktu itu sangat sedikit muridnya dan ini sedikit motivasi buat teman-teman semua dari kecil saya selalu ingin menjadi yang terbaik ya saya punya motto atau kecil I wanna be the very best like no one ever was saya selalu punya cita-cita dan saya selalu berusaha untuk melakukan itu semaksimal mungkin walaupun banyak yang kadang menertawakan salah satunya saya sangat suka bermain game dan di bidang Pokemon ya saya dari kecil sangat suka Pokemon dan ini ilustrasi sedikit dulu Pokemon pertama saya adalah mungkin anak-anak banyak disini yang juga tahu Pokemon ya saya selalu berlatih bersama ya dan mungkin ada yang tertawa sekarang lihat wah dia latihannya sama boneka ya ini hanya ilustrasi tapi saya mau bilang kalau saya suka berlatih dan saya selalu gigih berlatih untuk mencapai sebuah cita-cita saya yang mungkin kelihatannya agak lucu ingin jadi sebuah master Pokemon atau sebuah petarung Pokemon yang handal akhirnya saya di tahun 2016 Pokemon Go keluar ya dan 2018 banyak pertandingan Pokemon Go yang saya ikuti yang selaya sayangnya tidak pernah juara satu ya selalu juara dua selalu kalah tapi saya tidak menyerah dan saya latihan-latihan terus dan akhirnya saya bisa memenangkan turnamen-turnamen kecil waktu itu di kota-kota Jogja ya yang walaupun pesertanya cuma 10 orang 15 orang tapi saya berhasil menjuarainya ya turnamen-turnamen yang bisa dibilang non formal dan akhirnya saya bisa menjuarai turnamen yang agak lebih gede yang isinya 20 orang 30 orang ya akhirnya saya ke Jakarta ya balik ke Jakarta dan ikut turnamen yang agak menengah dan ya bisa juara juga dan akhirnya saya waktu itu diundang di turnamen regional Indonesia dan waktu itu saya cuma dapat top 6 ya disitu saya agak kecewa sebetulnya karena sebenarnya saya pengen juara karena cita-cita saya kan ingin menjadi yang terbaik ya dan akhirnya pada Juni 2019 dengan tema Rainbow Cup Pokemon Go Indonesia membuat turnamen terbesar di dunia pada saat waktu itu dengan peserta hampir 300 orang lebih dari 300 peserta dan waktu itu saya berhasil masuk ke 8 besar untuk memperlubutkan gelar juara dan setelah pertandingan terakhir saya dengan beberapa orang terbaik di Indonesia dan ada juga petarung terbaik di Singapura dan di Ceko waktu itu akhirnya saya bisa meraih cita-cita saya untuk menjadi juara nasional dan menjadi yang terbaik well itu cuma sedikit motivasi buat kalian dan saya juga gak berhenti sampai situ saya ikut turnamen tim yang membuat saya ya bisa keliling Indonesia dan waktu itu saya harusnya menjadi perwakilan Indonesia ke Amerika Latin tapi pandemi jadi ya saya harus ikhlas dan bermain lewat online jadi gak jadi luar negeri tapi ya itulah pandemi di masa pandemi ini mungkin ada beberapa kesulitan yang berbeda dengan yang dialami di masa-masa sebelum pandemi saya yakin disini teman-teman semua pasti merasa sangat kelelahan dan capek pada saat pelajaran online atau daring yang mungkin banyak orang yang tidak mengalami mikir belajar online kan enak cuman duduk duduk doang gak usah ke sekolah dan ternyata duduk doang gak usah ke sekolah bagi beberapa anak itu sulit mungkin ada yang merasa seperti itu ada yang mengacukan jempol ada yang ngangguk-ngangguk nailah ya tadi langsung wah ngancung jempol jadi dengan mengenali watak pribadi kita kita bisa menggali potensi diri seperti yang sudah saya lakukan saya seorang dokter tapi saya juga seorang gamers ya watak apa sih watak itu ya ada yang tahu apakah watak itu ya kalau lagi offline mungkin langsung pada jawab watak itu apa watak itu apa tapi karena ini online jadi saya percepat saja watak watak adalah sifat batin manusia yang mempengaruhi segenap pikiran dan tingkah laku termasuk budi pekerti dan sebuah tabiat ya dan itu adalah sebuah dasar dari seorang manusia itu ya mitra yang terbaik adalah mitra yang terbalik kenapa sih tiba-tiba abis ngomongin watak ngomongin sebuah mitra ya disini mungkin SMA adalah sebuah masa dimana kalian akan menjadi step pertama untuk keluar ya untuk keluar ke dunia yang lebih besar lagi daripada dunia edukasi di sekolah itu kenapa kalian harus mempersiapkan ya karena saya waktu SMA saya sangat ingat sekali saya yang dulunya mungkin dibilang bandel jadi mulai mencoba untuk serius ya dan lebih mendengarkan apa kata guardian saya atau guru-guru saya di sekolah mitra kerja dan pasangan hidup yang serasi biasanya mempunyai watak yang berbeda bahkan bertolak belakang nah buat anak-anak sekalian nih teman-teman sekalian watak ternyata bukan cuman untuk mengetahui diri kita tapi juga bisa mengetahui jodoh kita ke depannya dia langsung ngomongin jodoh dia langsung wah langsung semangat oke nih jodoh mungkin ibu-ibu guru yang mungkin masih belum berjodoh juga boleh ikut semangat bapak-bapak guru juga tapi kalau yang udah berjodoh mungkin bisa pelajari ini untuk bisa sama-sama mengerti pasangan masing-masing yang udah punya pacar juga gak apa-apa walaupun sebenarnya pacaran itu kalau bisa gak usah lah ya nanti-nanti aja teman dekat saja lebih baik oke sama juga selain tadi pasangan hidup kalian bisa dengan watak ini menjalin kerjasama lebih baik saya yakin walaupun pandemi pasti tetap ada kegiatan ekstra kulikuler yang membutuhkan sebuah kerjasama seperti OSIS ya mungkin disini banyak yang OSIS dan mungkin ada ketua OSISnya disini yang dengan mengerti watak seseorang kalian bisa menjadi pemimpin yang lebih baik lagi nah soulmate ya tadi saya bilang belahan jiwa adalah seorang yang dapat melengkapi dan buat pasangan jadi pribadi yang lebih baik lagi oke watak itu seperti bermain puzzle ya bermain puzzle adalah merangkai keping-kepingan yang tidak sama sisinya agar saling mengisi dan terangkai dengan indah dan kuat begitulah juga watak oke watak itu sudah terprogram daripada saat kalian dulu lahir pada saat kalian berada di kandungan seorang ibu kalian kalian sudah dimasukkan sebuah DNA dan genetik dari orang tua kalian ya salah satunya adalah watak dan semua itu ada di otak kalian selain watak ada juga bakat tapi hari ini kita akan berbicara khususnya tentang watak ya watak itu genetik jadi watak itu keturunan ya mungkin yang sudah belajar biologi tentang genetika ingat kalau perempuan punya kromosom XX dan laki-laki punya kromosom XY dan itu turun ke anaknya ya ini ya kromosom ya saya tidak akan menjadi guru karena nilai biologi saya waktu SMA sangat jelas dan waktu SMP saya kalau ulangan biologi kan dipisahin tuh ada ujian A B A B A B saya C sendiri di belakang karena kadang-kadang saya masih tetap suka nyontek ya semoga disini kalian jangan ikutin saya oke Hippocrates ya tahun 300 sebelum Hippocrates mengembangkan teori tentang ciri-ciri temperamen turunan temperamen kalau kalian dengar temperamen itu mikirnya marah bukan temperamen itu suka tapi temperamen adalah sebuah hasrat yang berada di diri manusia Galen tahun 149 sesudah Masehi adalah seorang fisiologi Romawi yang mengusulkan teori kepribadian yang dipengaruhi oleh tingkatan cairan tubuh dan Florence Littor membuat sebuah buku yang berjudul personality plus untuk kita agar lebih mengerti tentang diri sendiri dan orang lain ya Quran Surat Al-Isra ayat 84 katakanlah Muhammad setiap orang berbuat sesuai dengan pembawaannya masing-masing maka Tuhan lebih mengetahui siapa yang lebih benar jalannya ya kita setiap orang berbuat atau melakukan sesuatu sesuai dengan pembawaannya masing-masing ya jadi dalam Al-Quran pun sudah jelas bahwa kita memang mempunyai pembawaan kita masing-masing apakah itu ya itu di lobus parietalis otak kita ya kalau dibagi otak ada depan ya ada samping ada atas ada belakang ya di bagian atas itu ada watak dan bakat inilah yang membedakan kita dari sesama orang ya koneksi neuron di otak yang memprogram sebuah watak dan bakat itu untuk bisa kita salurkan ke tubuh kita oke sekarang semuanya angkat tangan kanan kalian oke bagus ya kenapa mau angkat tangan kanan karena disuruh iya jadi pada saat saya memerintah atau memberi komando untuk menaikkan tangan kanan kalian otak langsung memberikan sinyal angkat tangan kanan ya kalau angkat tangan kanan yang memberikan sinyal adalah otak kiri kalau disuruh tangan kiri yang bergerak ke atas yang memberikan sinyal adalah otak kanan ya terbalik ya kenapa harus otak terbalik ya karena kalau otak kita tidak terbalik mungkin jalan kita nanti seperti robot ya jadi kalau baris berbaris bukannya tangan kanan maju kiri kaki kiri maju tapi kanan tangan kanan maju kaki kanan juga maju jadi kayak robot itu kenapa besar Allah yang membuat kita terprogram seperti itu ya watak dan bakat juga ditentukan oleh siapa oleh Allah ya pesan program watak di otak jalan lewat sistem saraf ke seluruh tubuh sehingga membentuk ciri di wajah wajah gestur tubuh perilaku dan cara berpikir ya oke sekarang kita akan masuk ke watak ya mungkin kalau kalian mendengar watak kalian lebih sering dengar tentang extrovert ambivert dan juga introvert ya apa sih extrovert introvert ambivert oke introvert siapa yang merasa dirinya introvert mungkin siap-siap karena introvert biasanya orang yang lebih memilih ada di tempat sepi siapa siapa yang seperti itu boleh angkat tangan siapa itu langsung ada yang saya nih saya nih yang lebih memilih ada di tempat sepi sedangkan kalau extrovert adalah orang yang lebih semangat pada saat ketemu orang yang baru jadi senang sekali bertemu orang-orang baru kalau ambivert kayak gimana tergantung situasi kondisi jadi kalau kalian merasa ah saya kadang-kadang sukai tempat sepi ah saya lebih kadang-kadang juga semangat kok ketemu orang baru artinya kalian seorang ambivert tapi kalau kalian lebih suka ketemu orang baru daripada berada di tempat sepi kalian adalah seorang extrovert kalau kalian lebih memilih ada di tempat sepi kalian adalah seorang yang introvert oke apalagi introvert biasanya lebih produktif di tempat tertutup ya pekerjaan yang seperti pekerjaan kantoran atau pekerjaan rumah yang dilakukan diri orang introvert lebih suka kalau extrovert lebih produktif di tempat terbuka tempat kerjaan-pekerjaan yang seperti bereksplorasi bersama teman-teman ya team building yang melibatkan banyak orang anak-anak extrovert itu lebih suka kalau ambivert bisa keduanya ya tetapi terkadang ambivert tidak bisa 100% orang extrovert dan tidak bisa 100% orang introvert jadi adil ya introvert 100% di tempat tertutup extrovert di tempat terbuka dan ambivert bisa keduanya tapi tidak bisa semaksimal extrovert dan introvert ya oke mungkin udah ada yang mulai meraba-raba oh ini saya introvert saya extrovert nah tadi udah ada juga yang kayak aduh saya yang mana tetap bingung nih kayaknya oke kita lanjut oke introvert extrovert ambivert orang introvert biasanya terpulihkan energinya saat sendirian kalau orang introvert capek ya dia bakal menyendiri untuk apa ngecharge energinya dia ya main di kamar sendiri atau tidur ya atau berpikir sendiri kalau orang extrovert kalau mau refreshing harus saat beramai-ramai ketemu teman bersosialisasi berorganisasi ya ke majelis talim yang rame kalau introvert mungkin lebih suka ke majelis talim yang lebih privat kayak cuman 10 orang atau mungkin zoom meeting seperti ini orang introvert lebih seneng kalau extrovert senengnya langsung karena harus bertemu orang ya jadi mungkin yang merasa oh pantes aja kalau daring kok susah banget ya mungkin anda orang extrovert dan ambivert juga tergantung situasi dan kondisi bisa sendiri bisa beramai-ramai introvert lebih suka bekerja atau belajar sendiri extrovert lebih suka bekerja atau belajar dalam tim malah kadang ada orang extrovert yang timnya kerja dia cuman ngasih komando ya kamu kerjain ini kamu kerjain ini kamu kerjain ini dia nya ngapain didoain temennya semoga temen saya lancar tim saya lancar saya dapat nilai bagus amin ada yang kayak gitu banyak yang ketawa artinya yang ketawa jalan-jalan kayak gitu nih ya ambivert bisa sendiri bisa juga beramai-ramai introvert biasanya akan banyak berpikir sebelum mulai bicara dia pikirin dulu baru bicara karena dia harus siap dulu untuk memberikan suatu materi atau memberikan suatu argumen kalau orang extrovert langsung aja spontan kadang-kadang gak dipikirin makanya kadang-kadang extrovert orang-orang extrovert suka agak menyakiti hati-hati orang introvert ambivert bisa lebih banyak berpikir bisa lebih banyak bicara introvert cenderung lebih pendiam extrovert cenderung lebih ceplas-ceplos yang ngomongnya banyak kok ada temen kok bawel banget itu bukan bawel tapi itulah diri dia yang extrovert kalau ambivert akan ceplas-ceplos pada situasi tertentu oke saya ada kuis ini adalah kuis cepat untuk mengetahui watak kita tetapi ini tingkat ketepatannya hanya 80% tapi ini bisa menjadi sebuah bayangan apakah kalian watak yang mana oke andaikan saya dan SMA Al-Azhar membuat sebuah pentas teater yang dimana ada seorang penonton ada penulis senario ada seorang sutradara ada seorang artis atau aktor nah oke ada empat ya ada penonton penulis senario ada sutradara dan artis atau aktor oke sekarang saya minta kalian untuk memilih kalau ada pentas teater kalian mau jadi yang mana yang mau jadi penonton boleh angkat tangannya siapa yang mau jadi penonton oke wah lumayan lumayan banyak ya yang mau ada yang saking maunya jadi penonton angkat tangannya ke depan kamera gini jadi gak kelihatan dong angkatnya gini biasa bisa lihat oke penonton oke terima kasih para penonton sekarang siapa yang mau jadi penulis senario ya atau orang di belakang layar yang bantu-bantu di belakang layar yang mempersiapkan senarionya mempersiapkan kayak materi dan lain-lain oke terima kasih penulis senario siapa yang mau jadi sutradara mengatur jalannya pentas teater ini oke tidak terlalu banyak tapi ada ya biasanya yang mau jadi sutradara nih wah oke tadi ada berapa tuh sekitar oke oke terima kasih sutradara sekarang siapa yang mau jadi artis atau aktor boleh raise hand boleh melambaikan tangan di kamera yang jadi artis siapa mau jadi artis oke lumayan lumayan banyak ya Pak Mahdi langsung jadi artis mantap Pak kelihatan Pak dari senyumnya senyumnya artis tuh Pak oke oke teman-teman semua siapa yang tadi mau jadi penonton ya oke seorang penonton mempunyai watak plegmatis plegmatis itu hasratnya damai dan suka mengamati dia adalah seorang pengamat makanya dia mau jadi penonton karena orangnya damai duduk aja santai tenang sambil nonton menikmati mengamati wah itu lucu tuh orangnya wah ini teaternya ini orang-orang plegmatis yang pengen jadi penonton siapa yang mau jadi penulis senario tadi penulis senario adalah seorang yang melankolis hasratnya sempurna rapih detail ya siapa yang kalau nulis harus rapih kalau berantakan kayaknya stres sendiri kesel sendiri karena seorang melankolis adalah seorang penulis senario jadi dia mau hasratnya sempurna dan dia kalau tadi plegmatis pengamat dia pemikir ya siapa yang tadi mau jadi sutradara nah sutradara ini adalah seorang dengan hasrat mengatur atau yang disebut koleris biasanya dia adalah seorang pelaku ya biasanya dia juga adalah seorang pemimpin makanya dia mau mengatur dan tadi siapa yang mau jadi artis warnanya aja kuning ya jadi benderang banget di mata orang artis yang pengen jadi artis biasanya orang yang mempunyai hasrat gembira ya biasanya seorang sanguinis atau artis adalah seorang yang pembicara jadi ternyata watak itu ada empat ya ada plegmatis orang penonton yang punya hasrat damai dan pengamat melankolis si penulis senario yang punya hasrat sempurna dan pemikir ada seorang koleris sang sutradara yang punya hasrat mengatur ya dan adalah seorang pelaku dan yang terakhir adalah seorang sanguinis si artis yang punya hasrat gembira ya dan dia biasanya ada seorang pembicara oke ya yang merasa aduh pilihan saya belum cocok nih sama diri saya gak apa-apa kita bakal bahas satu persatu lebih tajam tajam silet ya itu mah film apa ini ya oke orang-orang yang tadi introvert yang saya bilang ya orang introvert itu adalah orang-orang pragmatis dan melankolis orang yang damai dan sempurna ya itu orang-orang introvert ya orang-orang extrovert adalah orang sanguinis atau orang koleris yang gembira atau yang si pengatur tadi ambivert yang mana dong ambivert kalau dia gabungan dari extrovert dan introvert ya jadi ternyata satu orang itu punya dua watak ya jadi entah dia wataknya extrovert sejati punya dua watak di atas ini introvert sejati punya dua watak di bawah ini atau ambivert punya satu watak atas satu watak bawah ya ini atau ini tapi tidak bisa menyilang kenapa tidak bisa menyilang karena silang ini adalah watak pasangan kalian nanti yang punya merasa oh ini watak saya koleris pasangannya 80% penelitian adalah pragmatis yang damai kalau watak saya yang pemikir 80% watak pasangan kalian adalah seorang yang gembira jadi kalau kalian lihat ada pasangan si A orangnya happy banget kok dia dapat pasangan orangnya pendiem tenang gak usah khawatir itu sudah soulmate kita atau bisa dibilang jodoh jodoh kan katanya sudah diatur sama Allah itulah tapi ada kodo dan kodarnya yang diatur adalah wataknya siapa orangnya harus diusahakan oke kita mulai dari pragmatis yang tadi pengen jadi penonton watak penonton yang punya hasrat memiliki kedamaian dalam kehidupan itu biasanya motonya peace orang pragmatis biasanya kebutuhan emosionalnya adalah damai ya kedamaian kepribadian pragmatis menginginkan kedamaian dan tidak banyak tekanan kadang kalau terlalu dipaksa dia suka sedih karena dia maunya santai aja gak usah buru-buru diamati dulu kalau ada sesuatu dilihat dulu diamati dulu ya jadikanlah sesuatu itu kedengarannya mudah dan tunjukkanlah bahwa anda siap membantu dia sangat senang dengan hal-hal yang mudah yang simple jadi kalau ada anak pragmatis denger guru fisika bilang oke ini cara mudahnya oh mereka langsung duluan tuh ini dia yang saya tunggu cara mudah ya gak dan dia sangat suka kalau ada orang yang ngebantu dia tapi secara volunteer karena orang pragmatis orangnya damai tidak bisa untuk minta bantuan langsung jadi harus dibantu dan biasanya orangnya harus bujukannya lembut akan membuahkan hasil dia gak boleh dipres gak boleh terlalu diforsir kalau diajak dengan lembut dia malah akan membuahkan hasil dan bentakan akan membuat kelumpuhan biasanya orang pragmatis kalau kita pergi bareng-bareng nih lagi ngumpul nih anak-anak teman-teman semua ya kalian mau traktin orang dan ditanya mau makan apa pasti orang pragmatis jawab apa terserah ikut aja siapa nih siapa yang kayak gini ini yang ketawa-ketawa biasanya entah dia orang pragmatis yang bilang terserah atau karena dia temen saya banyak nih yang kayak gini nih orang pragmatis juga orangnya karena dia sering menahan emosi agar dia senantiasa damai sehingga energinya gampang habis makanya perlu waktu istirahat jadi orang pragmatis ini biasanya suka tidur ya suka tidur karena capek nahan emosi jadi bukannya orang pragmatis itu pemalas tapi mereka damai jadi mereka selalu menahan emosi jadi gampang tidur apa lagi orang pragmatis membutuhkan rasa harga diri dia tidak minta apa-apa dia tidak butuh pembuktian tapi dia butuh dihargai dia membutuhkan seorang untuk membangun harga diri mereka dengan mendorong mereka untuk mengungkapkan perasaan mereka yang sesungguhnya dihargai orang pragmatis kelebihannya mereka tenang dapat diandalkan objektif kalem diplomatis tapi kekurangannya kadang-kadang karena mereka damai jadi cuek suka menunda-nunda tidak punya motivasi dan kadang-kadang dia tidak tegas itu yang harus dilatih dari seorang pragmatis biar jadi punya motivasi dan mereka sangat menginginkan atau menyukai keberartian membutuhkan keberartian dalam diikut sertakan walaupun kadang-kadang tidak punya peran yang penting tapi diajak dulu dengarkanlah pendapat mereka dan hindari menginterupsi atau menepis komentar mereka karena kadang-kadang orang pragmatis itu ya didengerin aja walaupun nanti idenya tidak terpakai yang penting mereka sudah dihargai dengan didengarkan jadikanlah orang dengan watak ini merasa berharga dan bukan hanya sekedar perabotan kadang-kadang orang pragmatis ini damai santai jadi suka disuruh-suruh ya na'uzubillah suka dibully ya saking baiknya mereka ya padahal mereka sangat butuh dihargai ya tolong yang punya teman-teman orang yang damai ya dihargai ya begitu ya oke next dalam pekerjaan ya orang pragmatis itu piawai dalam menangani perseteruan dia jago dalam mengatasi orang yang sedang berseteru ya kalau lagi ada perdebatan dia yang menengahi ada perkelaihan dia juga yang menengahi ya mengatasi masalah secara objektif dapat diandalkan untuk pekerjaan yang monoton ya jadi dia karena tidak butuh hal yang agresif orangnya santai ya jadi berikan pekerjaan yang monoton ya oke piawai dalam menghadapi perseteruan ya untuk orang sebagai pemimpin orang pragmatis itu juga bisa walaupun dia orangnya damai tenang tapi dia ada seorang pemimpin yang tenang ya pandai mau asahi diri karena dia mengamati dulu dan dia tidak terburu-buru dan tidak mengambil keputusan berdasarkan kemauannya semata-mata musyawarah ya bermusyawarah dulu mencari yang terbaik seperti siapa pasti kalian pernah mendengar Abu Bakar Asyidi seorang pemimpin yang tenang pandai mau asahi diri ya pandai menengahi sesuatu dan memberikan solusi berdasarkan kemauan semua orang ya itulah salah satu sahabat Rasulullah yang berwatak pragmatis yang damai Abu Bakar Asyidi ya oke sekarang kita next ke melankolis penulis senario melankolis punya hasrat mengerjakan segalanya secara sempurna dan teratur ya manusia tidak ada yang sempurna kecuali Nabi Muhammad ya kadang dan bahkan Nabi Muhammad pun pernah mempunyai kesalahan tetapi orang melankolis ya ingin semua hal berjalan teratur dan baik ya makanya mereka agak sedikit perfeksionis dan kebutuhan emosional kepribadian melankolis adalah pertama dukungan mereka mudah tersinggung ya jika Anda mengolok mereka atau menjadikan mereka bulan-bulanan cerita Anda jadi kalau ada teman kalian yang ah apa sih baper bukannya baper mereka orang yang memang berpikir orang yang pemikir jadi tersinggung lebih mudah ya kalau diolok-olok biasanya orang melankolis membutuhkan ruang membutuhkan ruang sendiri dan jangan sentuh barang mereka karena udah dirapihin biasanya mereka agak tidak suka kalau ada temannya dateng ke kamarnya dan tidak menghormati ruang mereka atau space mereka kecuali izin dulu eh boleh lihat gak boleh tapi jangan diberantakin ya nah itu orang melankolis siapa yang sebel kalau temannya masuk ke kamarnya terus langsung wah ini mainannya bagus wah debrak debrak wah udah kita rapihin setiap hari kita rapihin geser satu senti aja kita itu orang melankolis dan orang melankolis butuhkan ketenangan mereka tidak suka kebisingan dan kekacauan ya dan mereka butuh tempat dimana mereka dapat menjauhkan diri dari keluarga jadi orang melankolis butuh waktu sejenak mungkin mereka minum dulu bismillahirrahmanirrahim baru mereka melanjutkan lagi nah gak itu cuman saya izin minum doang sih jadi pake sosok melankolis oke lanjut melankolis butuh kestabilan karena mereka mau semuanya berjalan dengan baik dan benar mereka butuh hal stabil mereka sangat membutuhkan keteraturan dalam kehidupan mereka dan bantulah pasangan anda yang melankolis itu menjaga jadwalnya agar mereka terhindar dari stres orang melankolis itu sudah punya jadwal hari ini dia bakal ngapain aja ya kemana 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 dan kalau ada yang berantakan dia pasti dipikirkan aduh kan harusnya jam segini saya makan kok jam segini malah pulang sekolah kalau masih jam 12 pasal pulang sekolah mikirnya gitu itu orang melankolis dan dalam pekerjaan orang melankolis detail kemampuannya detail dia kalau kalian kerja kelompok udah selesai tiba-tiba ada temen kalian yang bentar-bentar ini masih kurang bagus terus kalian kesel ah udah selesai aja tapi orang melankolis gak bisa mereka pasti bakal melihat apakah ini udah rapi atau enggak atau nih yang lebih nyebelin kalau udah lagi kelas saya dulu paling sebel sama orang kayak gini nih ya sebelum saya belajar kelas udah selesai oke semuanya terima kasih kelas udah selesai tiba-tiba ada yang angkat tangan bu saya mau nanya waduh udah mau pulang ada yang nanya aduh atau udah mau istirahat ada yang nanya nah itu biasanya orang melankolis kenapa biasanya dia mau lebih tahu detail bu kenapa sih bu itu kayak gitu kenapa rumusnya itu datangnya dari mana padahal kita yang di belakang udah nunggu pulang 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 sebelum saya belajar saya sebel setelah saya belajar saya wah ini orang melankolis nih dengerin dengerin melankolis melankolis kayak gitu ya jadi jangan sebel lagi ya kalau ada temennya nanya ya oke kemampuan analisa mereka bagus jadi mereka bakal menganalisa semuanya besar kecil huruf ya atau mungkin kalau ada yang miring dikit dibetulin ya standarnya tinggi ya dia pada benda-benda pada hal-hal sesuatu atau apapun mempunyai standarnya tinggi dan biasanya prestasinya juga tinggi ya biasanya yang ranking ya biasanya itu anak melankolis biasanya yang suka punya prestasi piala-piala yang mengandalkan seperti tulisan atau mungkin cerdas cermat itu kemungkinan besar atau kebanyakan orang dengan watak melankolis ya sebagai pemimpin mampu mengorganisasikan dengan baik memiliki kreativitas yang mendalam dan dia pemimpin yang ingin sebuah prestasi yang berkualitas dan juga dia biasanya pemimpin yang pekat terhadap perasaan orang lain jadi dia pemimpin yang memikirkan juga perasaan anggotanya ya seperti siapa seperti Usman bin Afan salah satu sahabat Rasulullah yang melankolis dan perfeksionis Usman bin Afan duitnya banyak kenapa karena dia ya mengontrol ya dia detail dalam mengurus keuangannya itu juga orang melankolis kalau tadi pragmatis Abu Bakar melankolis Usman bin Afan oke kita dapet dua nih ada dua lagi mungkin kalian udah bisa mikir-mikir wah ini jangan-jangan dua sahabat lainnya juga wataknya itu tuh oke sekarang tadi siapa yang milik koleris atau sutradara yang memiliki hasrat memegang kendali mengatur wah pemimpin sejati kalau tadi kan pragmatis pemimpin yang damai perfeksionis pemimpin yang perfect yang detail koleris pemimpin sejati memegang kendali ya matanya setajam silet ya kalau kalian lihat jadi korbuzer matanya begini ya itu adalah orang koleris wah ya biasanya kebutuhan emosional kepribadian koleris adalah penghargaan ya bukan menghargai tapi penghargaan achievement dia harus memunyai sesuatu harus berdiri di sesuatu tempat ya mereka senang apabila anda menghargai segala yang telah mereka perbuat bagi anda suka banget dia dibilang terima kasih ya dia mencari untuk orang bilang terima kasih ke dia kalau tadi pragmatis dihargai aja keberadaannya kalau ini harus dihargai apa kerjaannya ya dia kalau bawa pulang piala dia pengennya sebetulnya digelar karpet merah di rumahnya terus diarak-arak ya dan biasanya orang koleris adalah orang yang bertindak dia tindakan ya mereka senang bekerja dan mengharapkan pasangannya juga memiliki kecepatan hyper yang sama seperti yang mereka perlihatkan jadi orang koleris kalau kerja itu cepat ya set 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 gak mau nunda-nunda ya mereka akan segera kecewa ketika pasangannya perlu tidur siang ya siapa itu yang suka tidur siang orang pragmatis yang tadi ya yang nahan emosi akhirnya sering tidur ini orang koleris sebel nih kalau ketemu orang pragmatis ya peluang untuk memimpin ya mereka selalu ingin memimpin kalau bisa mereka yang mimpin jangan mereka dipimpin mereka gak suka disuruh ada gak temen kalian yang gak suka disuruh nah ini koleris bukan karena mereka sombong tapi mereka juga punya hasrat atau ingin juga yang memimpin gitu ya jangan tantang kekuasaannya di depan orang lain jadi kalau ada orang koleris ya salah tegurlah di belakang dia akan sangat menghargai orang yang menegurnya di belakang bukan di depan orang karena emang dari kita adat ya kita untuk menegur orang adalah emang di belakang jangan di depan orang di islam juga diajarkan begitu ya bapak ibu guru ya nah mereka butuh sesuatu untuk dikendalikan ya tadi ya pemimpin mereka butuhkan sesuatu untuk mereka kendalikan dan seringkali mereka mulai dengan mengendalikan pasangan mereka karena apa orang yang paling dekat dengan mereka ya pasangan disini bukan cuman pacar atau suami atau istri ya pasangan bekerja kelompok juga ya oke dibagi pasangan dua-dua misalnya seperti itu di sebuah kelas terus temen kalian maunya yang nyuruh-nyuruh kalian yang ngerjain ya sekarang kalian tahu itulah orang koleris dan biasanya berikanlah pekerjaan dimana mereka dapat memegang kendali agar mereka tidak merasa perlu mengendalikan pasangannya ya dibuat sibuk jadi dia tidak menyuruh-nyuruh dalam pekerjaan orang koleris dapat mencapai lebih banyak daripada siapapun dan dalam waktu yang lebih singkat mereka cepat kadang terlihat terburu-buru ya berorientasi pada target harus bisa orang koleris itu gitu ya berkembang dalam kompetisi suka sekali berkompetisi suka ikut perlombaan harus menang saya harus jadi juara saya harus jadi yang terbaik dan orang koleris biasanya punya moto tidak ada yang tidak mungkin jika kita terus berusaha dan mencoba apapun resikonya kegagalan adalah sebuah proses dan sebagai pemimpin orang koleris memang adalah seorang pemimpin yang dari lahir sudah tercipta jadi punya kecenderungan untuk memimpin mempunyai naluri yang kuat akan sesuatu yang berhasil kalau dia merasa ini bisa dia pasti akan melakukannya dinamis dan aktif sangat memerlukan perubahan kalau orang plegmatis itu tadi kerjanya hal yang monoton kalau orang koleris kerjanya yang dinamis yang aktif gak mau yang monoton gak mau yang itu-itu aja ya dan dia yakin dan tidak mudah patah semangat seperti siapa seperti Umar bin Khotok sahabat rasul yang sangat kuat pemimpin yang sangat-sangat kuat tegas dan keras ya oke kita sekarang ke sanguinis atau artis ya yang tadi milik artis yang punya hasrat kepribadian yang gembira yang selalu menarik perhatian orang biasanya orang sanguinis itu yang kalau dia ngapain aja itu lucu orang-orang ketawa lihatnya ya dan dia punya kebutuhan emosional perhatian siapa temen kalian yang suka caper masuk kelas aja orang harus tau the girl atau masuk kelas aja hello semua atau bilang assalamualaikum bukan assalamualaikum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya itu orang sanguinis ya jadi orang dia bergerak aja kaki kanan maju orang tau ya saya gerak kaki kanan saya gerak kaki kiri semua lihat saya nah itu orang sanguin pengen dilihat caper kadang-kadang orang-orang sebel ah pasti berisik banget sekarang karena kalian gak tau mereka sebetulnya caper emang dari hasrat mereka jadi tolong dimaklumi ya tepuk tangan aja woy udah dateng nih mereka seneng langsung mereka ke kalian woy tos tos ya ya duduklah tataplah mereka dan dengarkanlah ya tidak usah berusaha memecahkan masalah mereka karena mereka hanya ingin perhatian kalian kalau misalnya mereka dateng woy gue lagi pusing banget nih matematika tadi susah banget gak usah bilang makanya belajar jangan jangan dengerin tanya oh iya susah ya bro ya iya susah nih matematika pusing apalagi tadi pelajaran ini gravitasi itu fisika bro oh iya dia kadang-kadang salah kadang orang saya ini suka lupa ya kadang mereka terlalu gembira mereka lupa oh iya tadi ternyata bukan matematika fisika ternyata yang pusing mana fisika ya dengarkan aja mereka ya beri mereka dukungan puji mereka mereka gak suka kalau terlalu sering dikoreksi karena mereka akan menyangka kalian menyakiti mereka ya kalau mau koreksi mereka ya puji dulu wah keren nih keren nih misalnya mereka suka ngedance ya suka ngedance wah dance lo keren nih tapi kalau ditambahin kayak gini lebih asik nih mereka lebih seneng daripada pas dia ngedance ah dance lo jelek mereka langsung kalian gak dianggap temen puji dulu walaupun dance nya mereka emang jelek ya puji dulu aja gak apa-apa ya maaf berupayalah untuk mengucapkan terima kasih dan memuji mereka ketika mereka menyelesaikan pekerjaan dengan baik mereka butuh apresiasi mirip-mirip sama koleris ya tapi kalau koleris kadang-kadang dipuji ah biasa kalau segwin kalau dipuji thank you mereka bakal bilang gitu ya kasih sayang mereka memiliki daya tarik ke kanak-kanakan sehingga selalu ingin mendapatkan kasih sayang berupa pujian dan kata-kata pendukung orang segwin itu kalau kayaknya ada temen nih anak kok kanak-kanakan banget sih ngomongnya bawel banget ya kan apa-apa diomongin apa-apa dikeluhin itu karena mereka emang hasratnya seperti itu jadi dimalumi ya teman-teman ya dan mereka kegiatan mereka membutuhkan kegiatan ya jangan abaikan permintaan pasangan anda untuk keluar atau melewatkan waktu bersama teman-temannya misalnya nih ya kalian punya pasangan ya ini boleh buat teman-teman boleh buat bapak ibu guru atau bapak ibu jamiah semua ya kalau yang punya pasangan sanguinis mau main sama teman-temannya dikasih ya karena mereka adalah orang yang memang hangat bersahabat antusias ramah jadi mereka butuh ketemu orang begitu ya oke dan rencanakanlah acara-acara khusus bagi anda berdua di luar rumah ya dia gak suka sering-sering di dalam rumah orang sanguin itu nih yang anak-anaknya sanguin juga nih ya kalian pasti kalau di dalam rumah sering-sering pasti bosen hari pertama wih seru hari kedua seru hari ketiga pengennya kayaknya lompat aja dari ini terbang ya kan menusuri dunia ya tak perlu lah aku ya langsung terbang naik balon udara orang sanguin itu seneng yang kiri seneng jalan-jalan ya seneng ketawa orang sanguin itu pasti ketawa itu nomor satu ketawa dan buat orang ketawa jadi kalau dia ngelawak ngelucu ketawa dulu aja ya oke dan dalam pekerjaan orang sanguin biasanya kreativitas dia suka yang berwarna-warni gak suka hitam-putih ya makanya kalau kalian lihat botol minum saya warnanya warna-warni pink dan biru wah itu cokok botolnya pink dan biru karena saya sanguinis bisa terlihat dari saya tadi yang selalu ceplas-ceplos dan suaranya hampir habis karena sering ceplas-ceplos jadi itu kekurangannya dan biasanya dia penuh optimisme kalau temen-temennya udah sedih udah sudah ayo-ayo bisa 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 kita kumpulin ayo walaupun masih ada 10 alaman bisa kita kumpulin batas waktu berapa 5 menit bisa bisa 5 menit walaupun dia juga dalam hati kadang-kadang aduh gagal nih gagal nih tapi tetap dia memperlihatkan optimismenya dia berharga dalam hal mengembirakan orang lain dia buat orang lain gembira dulu ayo ayo kamu hebat nih kamu hebat nulis tulis kamu hebat dalam berpikir pikir dia pasti memuji senang menghibur oke ayo gak usah sedih gak usah sedih ayo bisa bisa misalnya tanding basket ya orang sangwin biasanya walaupun dia gak terlalu jago tapi dia masuk tim kenapa ini mood maker ya orang yang tidak kalah dengan tekanan ayo kita masih bisa menang walaupun ketinggalan 100 poin nah itu sangwin tuh ya nah yang ketawa nih entah temennya di samping sangwin entah dia sangwin nih ya sebagai pemimpin orang sangwin itu membangkitkan semangat ayo temen-temen kita maju kita berusaha menginspirasi orang untuk bekerja pandai membujuk dan menghibur orang senang membuat kegiatan yang kreatif dan senang mengajak orang yang banyak dan orang sangwinis itu spontan ya kalau diajak misalnya yuk pergi yuk let's go siapa yang mau bantuin gue nih eh yuk oke let's go seperti siapa Ali bin Abi Talib sahabat Rasul sangwinis yang spontan ya pada waktu itu waktu Rasul mau pergi meninggalkan rumahnya ya Rasul meminta salah satu sahabatnya untuk tidur di kamarnya di kasurnya untuk menjadi seperti kayak pada saat kafir kureish menyerang mereka akan tertipu ya kafir kureish akan terjebak dan waktu itu Rasul nanya siapa yang bersedia tanpa pikir panjang Ali bin Abi Talib langsung saya Rasulullah dengan berani dan tegar gak dipikirin dulu langsung spontan saya pada saat dia udah pakai selimut ya di kasurnya Rasul di kepung baru dia mikir kenapa saya mau ya nah biasanya begitu ya tapi kalau saya yakin Ali bin Abi Talib memang dia kuat jadi dia gak akan berpikir kenapa saya mau ya jadi dia pasti emang udah hebat tapi kalau kita nih anak-anak zaman sekarang ya misalnya diajak temen yuk temen ini yuk kemana ke kantin let's go pas sampai kantin oh iya kan saya bawa bekal ya ayo udahlah beli aku aja itu orang sanguin siap orang terakhir dengan dua watak bawaan watak primer mereka dan watak sekunder mereka makanya ada orang ekstrover sejati introver sejati dan ambiver dan satu lagi tidak ada manusia biasa yang terakhir lebih dari dua watak ingat tidak ada manusia biasa yang terakhir lebih dari dua watak tadi kan kita udah bahas Ali bin Abi Talib adalah seorang sanguinis yang spontan ya Umar bin Hotob adalah seorang yang tegas kuat koleris yang memimpin Usman bin Afan adalah seorang melankolis yang perfeksionis detail rapi dan Abu Bakar Siddiq ya orang pragmatis yang damai kalau Rasulullah s.a.w. apa kira-kira wataknya ada yang tahu Rasulullah s.a.w. bukanlah seorang yang biasa kalau tadi saya bilang ini tidak ada manusia biasa yang terakhir lebih dari dua watak Nabi Muhammad s.a.w. terlahir dengan watak sempurna artinya beliau punya empat-empatnya dan hanya beliau lah sampai saat ini yang punya empat watak itu Masya Allah ya beliau memang spesial ya gak bisa kita kita mau comparing sama beliau gak bisa beliau spesial kita cuma punya dua watak beliau punya empat-empatnya udah titik ya kenapa karena sebagai suri teladan sebagai contoh makanya Allah buat seseorang dengan watak yang sempurna punya empat-empatnya dan nanti untuk jadi suri teladan lainnya adalah sahabat-sahabat Rasul itu Ali bin Abu Talib Sangwinis Umar bin Hotokoleris Usman bin Alvan Melankolis dan Abu Bakar Pekmatis itulah kehebatan Rasul lelah oke masih banyak yang agak bingung nih watak saya apa ya kira-kiranya ya mungkin tapi ada juga yang udah tau udah dok saya udah tau dok saya mah udah Sangwin nih dok kenapa saya juga kayak dokter orangnya ceplos-ceplos ya dok saya orangnya pragmatis dok saya orangnya damai santai ya dimarahin juga gak apa-apa dok peace aja bisa kita lihat dari seseorang pada saat buka odol ya pasta gigi kalau orang melankolis biasanya dia berusaha agar semua bagian tetap utuh ya karena orang melankolis kan rapih nih biasanya dia kalau mencat odol dari bawah harus rapih gak boleh jatuh ya kalau orang sangwin yang berantakan yang maunya cepet biasanya dari mana ya dari tengah langsung aja serat dari mana aja yang kepencet kepegang serat ya kadang-kadang odolnya jatuh-jatuh jatuh-jatuh ya kalau melankolis pelan-pelan dari bawah set set dia taruh ya baru dia gosok gigi gosok gigi juga pelan-pelan kalau orang sangwinis ya megang odol langsung serot ya kadang-kadang berlebihan juga ngasih odol ya kalau orang melankolis dari bawah ya rapi ya sejak kecil malah kadang-kadang tanpa diajarkan orang tuanya dia mencetnya dari bawah kalau ada kalian yang sangwin ya tapi mencetnya dari bawah mungkin itu udah diajar orang tua tapi kalau melankolis tanpa diajar orang tua juga mencetnya dari bawah ya tuh kadang malah sampai kalau udah habis dilipet nah biar apa biar masih keluar dikit-dikit ya gak mau rugi ya yang lebih ekstrim lagi melankolisnya ya biar rapi dijepit nah yang lebih ekstrim lagi kalau udah habis digunting biar apa dikerik isinya sisanya biar sempurna melankolis suka yang sempurna habisnya pun sempurna napas tadi yang ketawa nih entah pasangannya melankolis juga nih biasanya nih inget lah nih pasangan saya nih kayak gini ya nah watak lain terutama yang ekstrovert kayak sanguin mencetnya dari tengah atau kadang dari atas koleris dari dari atas biar cepat keluarnya mau buru-buru soalnya cepat-cepat gosoknya juga itu gigi kalau bisa kelopos-kelopos tuh karena apa karena digosok mulu melankolis tadi dari bawah koleris dari atas sanguin sekenanya dari tengah cerot buru-buru flagmatis dari mana aja ini perbedaan watak bisa dilihat dari perbedaan mereka memencet pasta gigi juga orang melankolis orang melankolis rak bajunya rapi tersusun rapi biasanya mereka raknya tertutup dibuka rapi tersusun merah sama merah biru sama biru hijau sama hijau pakaian dalam pakaian luar baju celana dipisah ini yang melankolis yang sanguinis gimana yang sanguinis nah kayak gini asal masuk saja bro yang penting masuk kadang-kadang berlebihan kan gak bisa masuk diinjok pakai kaki biar masuk itu kalau udah ekstrim banget ya melankolis lemarnya tertata rapi handuk sama handuk warnanya rapi juga pink sama pink ya taruh handuk juga orang melankolis rapi ya dilipet dulu ya itu kalau taruh handuk yang orang melankolis kalau orang sanguin gimana iya dimana aja ya mau contoh nih saya kasih lihat saya taruh handuk ya di gagang mikrofon saya saya taruh handuk ya kalau orang melankolis ngeliat ini pasti stres ya nah orang sanguin asal udah ditaruh aja di taruh di tempat handuk walaupun tidak serapi ini sudah disyukuri ya ini biasanya teman-teman semua nih yang ibunya suka marah-marah karena naruh handuk kayak gini bilang bu saya ini sanguinis bu ya saya sudah taruh aja udah bersyukur gak usah dilipet bu ya kayak gitu ya oke naruh pakaian kotor juga kalau orang melankolis orang pragmatis yang introvert masih bisa pakai yang ada tutupnya karena mereka buka dulu mereka buka dulu ya kalau melankolis malah kadang-kadang dilipet baru ditaruh pragmatis dibuka dulu ditaruh ya kalau koler sama sanguinis kasih yang kebuka aja koleris mau buru-buru jadi kadang dia buang aja jangan cepat kalau misalnya ada tutup dibuang gak dibuka tuh tutupnya sanguinis karena mau seneng-seneng malah bukan cuman ditaruh dia jadiin basket masuk deng kalau masuk dia kayak selebrasi kalau gak masuk yaudah biarin gak dirapiin lagi taruh aja begitu ya jadi tadi kita udah belajar tipe watak manusia ya dimana ada orang pragmatis yang penonton pengamat dengan hasrat damai ada orang melankolis yang pemikir penulis senario dengan hasrat sempurna ada orang koleris sang sutradara yang telaku hasratnya mengatur sanguinis artis pembicara dengan hasrat gembira ya sahabat rasul juga terbagi empat ya jadi emang sudah ditentukan nama Allah ada empat ya pragmatis abu bakar melankolis usman bin afan koleris umar bin hotab dan sanguinis ali bin abu talib dan hebatnya adalah rasulullah punya empat-empatnya mungkin ada yang berpikir kok punya empat-empatnya kan sanguinis spontan melankolis kan terencana rapih dipikirin dulu rasul kok bisa empat-empatnya itu yang di luar nalar kita itulah mujizat ya itulah spesialnya rasulullah udah tidak bisa dibantah lagi ya teman-teman semua ya oke kenapa itu semua udah dari otak kita ya kita punya dua watak yang ada di otak kita ya seperti halnya kayu besi batu ya kalau ada yang bertanya dok watak itu bisa dirubah gak sih atau watak saya saya gak suka jadi orang koleris maunya jadi pragmatis watak tidak bisa dirubah seperti bahan dasar bahan dasar kayu bisa dibentuk menjadi kursi menjadi meja tapi tetap aja namanya kursi kayu meja kayu ya kayu tidak bisa jadi kursi besi begitu juga dengan besi besi bisa dibentuk ya menjadi kursi menjadi meja tapi dia tidak bisa menjadi kayu bahan dasar bahan dasar atau watak akan tetap sama tetapi bisa dibentuk sanguinis yang dulunya berantakan bisa agak rapi tapi serapi-rapinya orang sanguinis tidak bisa serapi orang melankolis yang bawaannya dari lahir melankolis orang koleris ya bisa damai tapi sedamai-damainya orang koleris tidak bisa sedamai orang pragmatis kayu bisa menjadi meja kayu besi menjadi meja besi ya plastik bisa jadi meja plastik batu bisa menjadi meja batu tapi batu tidak bisa menjadi kursi kayu ya oke mungkin itu dari saya tentang watak ya biar tidak terlalu lama karena kalau kelamaan kadang otak kita panas ya mungkin yang punya yang mau bertanya boleh ya ada sesi tanya-jawab ya Bu Guru ya atau mungkin kalau gak ada bisa follow saya di Instagram saya di JohnBossier69 atau di Youtube saya subscribe di JohnBoss ya di Instagram banyak pelajaran watak juga yang sama serunya mungkin saya kembalikan ke Ibu Guru untuk mungkin kalau ada tanya-jawab silahkan boleh terima kasih terima kasih Dr. Lanang sangat luar biasa pemaparan dokter hari ini bisa saya tarik kesimpulan dari tema kajian online hari ini watak adalah keturunan dari orang kita ya dokter bahwa anda lahir yang tidak bisa dirubah seperti itu watak di diri manusia itu ada empat pragmatis di penonton bisa kita contohkan sahabat Rasulullah Abu Bakar Asidik yang kedua watak melankolis seperti dokter memberikan contoh tadi penulis skenario sang perfeksionis sahabat Rasulullah Usman bin Hafan yang ketiga koleris si sutradara bisa kita lihat dari sahabat Rasulullah Umar bin Khattab yang terakhir sang winis dari sahabat Rasulullah Ali bin Abi Tidak tidak ada orang biasa yang terlahir dengan dua watak atau lebih kecuali baginda Rasulullah yang mempunyai empat watak kegegaran adalah sebuah proses itu yang dokter katakan tadi seperti itu saja kajian online hari ini kita lanjut dengan session tanya jawab boleh dari bapak ibu atau anak-anakku jika ada yang ingin ditanyakan silahkan waktu dan tempat kami persilahkan selamat menikmati